Pertanyaan kedua dari Ahmad Jayadi Mengapa Quran harus cerita banyak kisah sejarah Tapi tidak presisi tempat dan anama dan tempat Oke, ini bagus sekali sehubungan dengan tema kita Mengapa Quran bercerita banyak kisah sejarah Tapi tidak presisi Nama tidak jelas tempat saja Kayak Ashabul Khafi itu Namanya siapa? Tempatnya di mana? Oke Kita bisa mengumumkakan dua teori Nomor satu misalnya adalah Pendapat Imam As-Sya'rawi Syah Mutawalli As-Sya'rawi Ini seorang ulama meninggal 98 ya Seorang nama besar ulama besar di Mesir ini Beliau katakan begini Kalau Quran cerita nama peristiwa tidak akan terulang Contoh Siti Maryam Yang beliau punya anak tanpa suami Tapi kalau nyebut gelar Peristiwa ini akan terulang Contoh Fir'aun Fir'aun ini bukan nama tapi gelar Yang dilawan Nabi Musa itu Ramses bin Meneftan Korun itu bukan nama tapi gelar Kemudian Abu Lahab itu bukan nama tapi gelar Maka akan ada Abu Lahab kontemporer Korun milenial misalnya Kemudian Fir'aun-Fir'aun kekinian Nah itu dia Karena nama tidak disebut Tempat tidak disebut Dan hikmahnya apa? Si Quran ini tujuannya apa? Nilai-nilainya yang diambil substansinya Ini loh ada peristiwa-peristiwa menakjubkan Keajaiban-keajaiban Ambil substansinya Itu dia Jadi mengapa banyak cerita kisah sejarah Dan sejarah ini cara untuk kenal Quran loh ya Quran itu 824 ayat tentang sains Kalau Anda mau paham Quran Pintunya itu sains Itu baru nanti bisa paham Quran itu Jadi begini Quran Kan isinya dua saja Maqasid Dan Kaifiyat Maqasid tujuan Quran turun Kaifiyat cara kita Meraih tujuan Kalau ada orang tidak percaya Allah turunkan barohin Bukti-bukti Ini pendapat dalam Al-Itqon fi ulumil Qur'an Al-Burhan fi ulumil Qur'an Dan Al-Lubab fi ulumil kitab Anda bisa mengakses semua ini Di tiga buku Tiga kitab tadi itu ya Al-Lubab fi ulumil kitab Ibnu Adil Al-Itqon ini Imam As-Suyuti Oke Kalau mau paham Quran Ya pahami tujuan Quran turun Oh akidah, syariah, akhlak Kemudian bagaimana cara pahamnya Dengan sains Kemudian kadang Quran bercerita manusia Kadang Quran juga bercerita sejarah Sejarah ini untuk memahami Quran juga Jadi orang kalau mau paham Quran Ya paham sejarah Antropuluhi budaya Kemudian Arkeologi Dan lain-lain Baru nanti terakhir Paling bawah Paling pojok Quran ini cerita Al-wa'ad Wal-wa'id Surga dan neraka Wa'ad janji Maknanya surga Wa'id Ancaman maknanya neraka Ini terakhir Tapi aneh ya Jadi teman-teman bisa begini Ini di seluruh dunia Yang menyaksikan ini Kalau anda Nemu khutib jumat Oknum pencerama Oknum pencerama Atau tukang khutbah Atau membalik Ceritanya neraka Tok Nomor satu Nggak paham sains Nomor dua Nggak paham filsafat manusia Antropuluhi budaya Nomor tiga Nggak paham sejarah Dia tahunya neraka Kalau cerita surga Pol bidadari Dan keteknya lah Ketiak bidadari Tok Nah itu Karena enggak paham sains Padahal surga neraka Porsi terakhir itu Porsi terakhir nanti Sambun berikutnya